Rame sekali, saya kaget, kaget banget ngeliat warga rame sekali menunggu kedatangan Ibu Amoy. Amoy sejak tahun 2005, kami selalu wanita berusia 50 tahun ini pulang ke rumah di kampung Lempasung, Kejabatan Pelambangan Umpu, Kabupaten Wai Kanan. Amoy pertama kali ditemukan tim relawan sosial Detik Asak yang juga YouTuber di wilayah Cilegon, Provinsi Banten beberapa waktu lalu. Asril Marine Order Detik Asak khusus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ terlantar mengapakan Amoy ditemukan di pasar Rauh Serang dan hidup sebatanggara. Amoy kesulitan saat berkomunikasi, tim relawan berhasil mengetahui alamat tempat tinggal Amoy karena terdapat netizen yang berkomentar di channel Youtubenya dengan mengatakan Amoy memiliki keluarga di kampung Lempasung, Kabupaten Wai Kanan. Meski sempat menolak, Amoy akhirnya mau diantarkan pulang ke kampung halaman. Kami mendapatkan kabar info dari warga, warga pasar kebetulan Ibu Amoy berada di pasar Rauh Serang. Kemudian ada yang menghubungi kami bahwa ada seorang warga terlantar, seorang warga terlantar mengalami gangguan jiwa. Kemudian kami survei, kami survei ke sana, ternyata memang benar dan kami wawancara dan beliau mengatakan berasal dari Lampung. Akhirnya kami posting, ya kita memakai Youtube, memakai sarana Youtube. Kita posting, ya Alhamdulillah keluarga terkonfirmasi. Beliau sudah hilang selama 16 tahun, tahun dari tahun 2005. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kita kembalikan. Julio, adik Ipar Amoy mengatakan sangat senang dan terharu atas kembalinya Amoy bersama keluarga besarnya. Pihak keluarga sudah mencari keberadaan Amoy tahun 2010. Keluarga sempat bertemu dengan Amoy, namun saat itu Amoy bersikeras tidak mau pulang ke rumah. Tahun 2010, 5 tahun dari kehilangan Ayu Amoy meninggalkan rumah, kami sudah dari pihak keluarga sudah pernah mencari. Dan Alhamdulillah pada saat itu Almarhum masih hidup, ketua saya yang laki, ketemu Ayunda kami di Serang, di pasar Rauh itu. Tetapi pada saat itu kami tidak bisa memaksa beliau karena beliau pada saat itu belum mau pulang. Kami karena tidak mau, artinya umpaya paksa, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mertua saya juga bilang pada saat itu, ya ikhlas, yang penting artinya dia mengetahui keadaan anaknya dalam keadaan sehat walau pihak. Dari Wai Kanan, Deddy Tarlando, Asep Setiawan, melaporkan.